Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara sulitnya mendapatkan jasa pangkas rambut di daerah pedesaan membuat seorang mantan tukang ojek di Kecamatan Tabah Penanjung Bengkulu Tengah berhasil mengembangkan jasa pangkas rambut online. Pangkas rambut online pun berhasil memikat hati warga dan saat ini telah memiliki ribuan pelanggan. Budi Marcel, salah seorang mantan tukang ojek paru waktu di Kecamatan Tabah Penanjung Bengkulu Tengah patut dijadikan contoh dalam pengembangan usaha jasa yang semula rumahan menjadi usaha jasa online. Dengan mempahatkan kemajuan teknologi serta kekuatan media sosial, Budi berhasil menjalankan usaha pangkas rambut online dan telah berjalan lebih dari 10 tahun. Ia mengungkapkan ide awal membuka usaha pangkas rambut sewaktu menjadi tukang ojek. Sebelumnya warga kerap keluar desa hanya untuk memangkas rambut. Berawal dari hal tersebut tergerus ide untuk membuat usaha pangkas rambut secara online. Di samping ia juga menilai usaha pangkas rambut jenis rumahan, kian menjamur sehingga sulit meraih pelanggan. Sementara itu Syahri, salah seorang pelanggan yang telah dua tahun berlangganan pangkas rambut online mengaku sangat puas dengan layanan pangkas rambut ini. Selain praktis, pemangkas juga menetangi langsung ke rumah dan hasilnya juga memuaskan. Saat ini Budi telah memiliki 8 ribuan pelanggan yang tersebar di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Tabak Penanjung, kecamatan Merigi Kelingdang, dan kecamatan Mekarang Tinggi. Tak kurang dari 30 orang pelanggan diterimanya setiap hari dengan tarif Rp10.000 hingga Rp16.000 tiap pelanggan. Usaha dirintis sejak 2013 silam, kini berbuah manis. Budi pun puas dapat memperbaiki ekonomi keluarganya. Dari kontributor Bengkulu Tengah, Deddy Irawan, Teper Bengkul melaporkan.